Sementara itu pemisah menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019, 20 partai politik mendeklarasikan pemilu damai serentak. Melalui deklarasi ini diharapkan pemilu berlangsung aman dan damai, khususnya di Kabupaten Sumedang. Bertempat di Aula Tempomas Kantor Induk Pusat Pemerintah Daerah Sumedang, Jawa Barat, Kami Siang, 20 partai politik menggelar deklarasi pemilu yang damai. Sambutan pertama disampaikan oleh Ketua KPUD Sumedang, dilanjutkan dengan Sambutan Dandim 0610 Sumedang, Kaporle Sumedang, dan Bupati Sumedang. Deklarasi kali ini diikuti calon legislatif dari sejumlah partai politik menekankan agar Pilek dan Pilpres berlangsung aman dan damai di wilayah Kabupaten Sumedang. Nah, tanggal 24 ini sudah disusun oleh KPU, jadwalnya sekarang sudah ada untuk kampanye rapat umur dan kita sudah disiapkan untuk proting anggota. Intinya kegiatan ini adalah bagaimana menciptakan situasi pilek, Pilpres itu sampai dengan selesai dalam keadaan kondusif. Artinya bahwa semua pihak itu bertanggung jawab, bukan hanya penjelenggara atau pihak keamanan, tetapi seluruh calon, seluruh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Sumedang itu ikut bertanggung jawab. Rencananya Porles Sumedang akan mengerahkan 1.200 personil, 200 personil dari Pol Dejabar dan 200 personil dari anggota TNI yang akan ikut mengawal dari Pesta Demokrasi. Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV